Sahabat Dugas TV dimanapun anda berada, Jumat 17 Februari 2022, eh 2023 ya Pak Belakon ya. Kami menyambangi kediaman Bapak Hadi Matbeci, dimana beberapa hari ini mereka ke Ombudsman RI, ke gedung KPK, bahkan ke Sekretariat Presiden, mengadu persoalan tanah wakaf yang belum selesai, yang menurut mereka pemerintah kota Caligol tidak adil. Mudah-mudahan Pak Ajitnya ada, Bang. Bang, mudah-mudahan ada, cuman yang menarik Bang, kalau rumahnya ke Caligol lumayan besar. Iya, iya. Maksudnya perjuangan untuk wakaf ini, kok. Benar-benar. Iya, luar biasa. Luar biasa, Bang. Nah, ini benar gak ini rumahnya kita ngantin, saya tanya. Oh benar gak ini rumahnya. Takutnya gak. Takutnya bukan, ya. Oke, ditunggu ya. Mungkin lagi sholat ya, kita enak mengganggu. Kita tunggu, sahabat Dugas TV. Pokoknya, kegiatan kita ini boleh dibilang gerebek, Bang. Benar, Pak. Sambangi gerebek, ya. Iya, gerebek. Karena apa? Kita sebagai media terkantang ini, Waduh, perjuangannya. Perjuangannya kok sangat keras. Ada apa? Ada apa? Ternyata rumahnya, kalau... Wah, luar biasa juga. Singkatnya, kalau gak mau pusing, gak mikirin masyarakat, ngapain mikirin diri sendiri juga? Iya, benar-benar. Kalau memang ini rumahnya. Tunggu ya, sahabat Dugas TV. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Tadi ini masalah tanti pengadilan ya, ini tahun 1989. Lalu di tanah wakaf yang diduga oleh masyarakat ini, pejuang tanah wakaf ini, dibangun saat ini bangunan toko keramik. Karena bergulir, maka dari pihak dinas PUTR, ini asli ya, asli, dikatakan demikianlah disampaikan atas perhatian dan kita sangat diucapkan terima kasih. Di dalam poin ini tidak ada masa berlaku. Atau tingguran pertama, kedua, ketiga. Intinya penuh kejanggalan. Tembusan juga tidak ada. Saya sebagai media, menurut saya agak jangga. Apapun itu, pasti ada tembusan. Kami aja bikin surat juga kadang tembusan, itu swasta. Apalagi ini instansi. Wow, luar biasa. Oke. Lalu, kok sampai kepikiran ke ombudsman, Pak Adi? Kok sampai ke sana? Apa nih, Pak Adi yang bisa disampaikan ke sahabat Lugas TV? Karena memang, kenapa sampai ke sana? Karena dari aparatu pemerintahan kota Cilegon, terkesan kayak nggak ada respon. Jadi makanya, ditembuskan ke sana. Oke, saya sedikit mau jelaskan kepada sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV, tadi dijelaskan Pak Adi bahwa sampai ke ombudsman RI. Saya mau sampaikan ke sahabat Lugas TV, apa maksud tujuan teman-teman pejuang tanah wakaf. Di dalam undang-undang nomor 26 tahun 2017, yaitu sebagai berikut tentang ombudsman, yaitu bisa melakukan bentuk-bentuk malamitrasi sebagai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 11 peraturan ombudsman. Artinya, diduga teman-teman kita ini, diduga surat ini ada kesalahan malamitrasi. Itu dah. Kira-kira gitu, Pak Adi ya? Betul. Nah, itu yang di mereka perjuangkan. Sedikit mau saya jelaskan. Artinya, yang dipersoalkan tentang surat ini, surat dari PUTR Kota Celegon adalah terkait bangunan yang tidak memiliki izin atau BPG. Ini yang menjadi persoalan lagi. Di atas rahan tanah wakaf. Ya, kira-kira gitu, Pak Adi. Betul, Pak. Wow, luar biasa. Pak Pelakon, apa ini? Persoalan di atas persoalan. Kira-kira gitu. Kurang lebih banyak. Iya. Jadi, sejauh ini, tentunya berbicara lelah, tentunya tidak ada seorang pejuang, tidak ada kata lelah. Betul, Pak. Adakah kelihatan dari Pak Adi ataupun masyarakat pejuang tanah wakaf ini mau menyelesaikan secara adat? Nah, memang ada. Wow. Apabila memang ini enggak direspon oleh pejabat-pejabat terkait Kota Celegon, ya tentunya kalau memang sudah ada waktu, memang nanti akan melakukan sifatnya hukum adat. Ya, hukum adat itu dengan penyerangan, penyerbuan, dengan besar-besaran, lantas dikuasai secara penuh, dengan sampai titik darah penghabisan. Tentunya tidak diinginkan, sebenarnya? Memang sebenarnya enggak diinginkan. Kalau itu pun sudah terpaksa. Terpaksa. Kalau sudah terpaksa, ya apa boleh buat? Kan begitu ya. Kalau memang aparatur pemerintahan terkait, di Kota Celegon ini masih diam, masih sifatnya acu, masih enggak peduli, masih memikirkan kepentingan-kepentingan pribadinya, nah semuanya itu pasti akan terjadi hukum adat itu. Pak Haji, oke. Tapi andaikan dari pihak si penguasa tanah saat ini, ingin mengajak pihak masyarakat duduk bersama dalam konteks bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, apakah terbuka pencet itu? Dari Pak Haji dan masyarakat? Kalau dari pihak Pak Haji dan masyarakat, memang itu yang diharapkan. Sangat terbuka lebar, kalau memang ada niatan baik untuk menyelesaikan secara baik yang mana yang ujungnya jangan sampai merugikan dari pihak manapun, terutama pihak medjir, juga dari pihak termasuk pihak pembelinya. Seperti itu. Oke. Sahabat Lukas TV, sebagai generasi muda, saya mau bertanya kepada Beliau juga rencananya akan maju di kontestasi politik di 2024. Kalau nggak salah kendaraannya, merci bang. Oh, merci biru. Partai Demokrat ya. Kan! Dengan perjuangan abah, Pak Haji, selaku generasi muda, melihat pemerintah kota Celegon saat ini, apalagi akan mau maju di gedung parlimen kota Celegon. Apa tanggapannya dari sisi milenial? Saya, saya sebagai milenial, saya dari awal sudah bersama-sama orang tua, pertama ya membantu di masjid, dari semenjak SMA, membantu di masjid sampai hari ini, kurang lebih 20 tahun. Begitu pula permasalahan tanah wakaf ini, tanah wakaf ini awalnya diperjuangkan oleh kakek, kakek turun ke bapak, sekarang saya juga bersama-sama dengan kedua orang tua, berjuang tenaga pikiran, membela bersama orang tua, membela tanah wakaf ini. Saya, sebagai milenial, sangat mensayangkan sekali pejabat kita tidak merespon, padahal kita sudah ada pertemuan hearing, hearing di DPRD, di situ juga sudah dikatakan bahwa oleh kepala bagian PUPR, bahwa di situ tidak ada izinnya, kita sudah melayangkan surat ke wali kota sudah, kita juga sudah melayangkan surat ke ketua DPRD, kemarin juga, minggu kemarin kita melayangkan surat ke KPK, terus kemarin hari Kamis kita melayangkan surat ke PUPR yang tembusannya, sampai ke ombudsman, sekretaris, sekretaris kepresidenan, dan juga ke DPR RI. Semua itu kita lakukan demi semoga mencari keadilan, mencari keadilan untuk tanah wakaf Masjid Agung Al-Ikhlas. Karena itu adalah hak Masjid Agung Al-Ikhlas. Hak itu supaya kembali ke Masjid Agung Al-Ikhlas. Jadi dari posisi milenial nih, anak muda generasi, kalau Pak Wali Kota menonton, apa pesan kepada Bapak Wali Kota? Kepada Bapak Wali Kota yang terhormat, semoga Bapak dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat walafiat. Kalau Bapak menonton acara ini, semoga Bapak terketuk, melihat permasalahan masyarakat warga Cilegon, khususnya masyarakat Kampung Kadipaten, perihal masalah tanah wakaf yang tanah wakaf tersebut sudah didirikan toko keramik, toko keramik tersebut tidak ada PBG-nya, perizinannya, mohon kiranya Bapak untuk melihat ke bawah, mengontrol ke bawah, terjun ke bawah, untuk melihat masyarakatnya. Kami warga Bapak minta keadilan supaya kami merasa sebagai masyarakat, masyarakat Kadipaten, masyarakat Cilegon dengan adanya Bapak kita Wali Kota merasa ada yang mengayomi bahwa permasalahan ini sudah sangat lama, mohon kiranya Bapak membantu kami bisa duduk bersama, ada jalan solusi, bisa mempertemukan kami masyarakat Kadipaten dengan pihak Bintang Laguna atau Sandy Susanto yang menguasai tanah tersebut, biar ada solusi yang terbaik, kami juga mencari solusi yang terbaik, tidak tidak anarkis, makanya kami melayangkan secara secara bersurat, secara bersurat, secara hukum, kita mengikuti secara hukum, karena kita mengikuti apa namanya warga negara yang baik, jadi semuanya melalui jalur hukum, jadi mohon kiranya kepada Bapak Wali Kota untuk bisa memberi keadilan kepada warga masyarakat Kadipaten. Oke, boleh dikatakan Pak Aji sudah tiga generasi sampai ke Akang ini? Yang memperjuangkan ini? Iya, pertama dari pertama, generasi pertama adalah dari nenek, terus dari orang tua termasuk Pak Aji. Generasi keempat? Wow, luar biasa. Oke, sahabat Loke TV, luar biasa. Penjelasan dari Akang kita ini ya, millennial, masih muda, wow, pantas beliau menjadi menduduki kursi panas di DPRD nanti di 2004, itu kata saya. Tapi, mudah-mudah di mana perjuangan daripada tanah wakaf ini, sahabat Loke TV sudah empat generasi. Bayangkan, empat generasi. Dan terakhir ini, di tanah yang sedang bersengketa, diduga bersengketa ini, berdiri bangunan. Dan juga belum memiliki izin PBG. Luar biasa. Dan luar biasa. mungkin terakhir, terakhir ke Pak Adi. Harapan ke Pak Adi, persoalan ini dibawa kemarin. Harapan saya sih, mengenai masalah ini, yaitu tadi ya, selesai secara baik, dan benar, tidak merugikan siapapun itu. Adapun, yaitu tadi, apabila itu tidak terjadi, yaitu tadi, mungkin ada jalan hukum adat. Itu yang akan dilakukan hukum adat. Artinya pada saat itu, jangan disalahkan kalau sudah, nantinya hukum adat itu sudah itu tadi. Mungkin akan terjadi banyak korban. Adapun, itu kemauan, barangkali, itu kemauan dari banyak pihak. Karena kita sudah berusaha secara baik dan benar untuk menghadapi persoalan ini. sesuai dengan hukumnya, kita jalani semuanya, namun sampai sekarang ini juga yaitu tadi belum ada titik temu. Kalau sampai sudah waktunya, ya jangan salahkan masyarakat kalipaten, apabila nanti warga masyarakat kalipaten mengadakan hukum adat. Karena memang itu adalah wakaf. Tanah wakaf, wakaf itu adalah wukuf. Wukuf adalah diam. Itu tidak boleh dijual belikan oleh siapapun, apalagi ibaratnya orang lain, anaknya sendiri pun juga tidak boleh menjualkan itu. Yang cukup jelas, tanah itu juga bukan hanya katanya. Di sini sudah jelas ada keputusan, ada surat keputusan dari pengadilan negeri agama serang yang isinya keputusan mengenai masalah ahli waris dan keputusan mengenai masalah tanah wakaf. Jadi tanah itu cukup jelas bahwa tanah wakaf milik Masjid Agung Alaskadipaten. Pewakafnya adalah Buyut saya yang namanya Haji Jenat. Oke, terima kasih Pak Haji. Sebelum ditutup Pak Blankon, sedikit saya mau sampaikan awal. Kenapa itu? Terima kasih Pak Haji. Sudah. Terima kasih Pak Haji. Sudah. Sahabat Lugas TV, sedikit mau saya jelaskan nih kepada sahabat Lugas TV supaya memahami betul. Berawal saya mendapat dari Facebook awal persoalan ini diposting oleh salah satu pejuang tanah wakaf. Ketika Lugas Net ditandain, saya nilai jurnalis saya tertantang. Lalu saya undang untuk diskusi publik. Dan narasumbernya luar biasa. Ketua Komisi 1 DPRD pihak kelurahan dari Sapul PP kita undang tapi yang datang hanya dari DPRD dan dari pihak kelurahan. Lalu sahabat Lugas TV tidak berhenti dari situ kami terus mengawal dari postingan-postingan daripada masyarakat ini saya terus mengawal bahkan saya minta tanggapan dari ketua DPRD Kang Isro yang mengatakan pantas dan layak sebenarnya eskutip yang menjadi sektor dan tanggung jawab yaitu di Dinas PUTR untuk menyegel. Itu kata beliau katakan Isro ya. Lalu saya tidak puas terus saya coba mengangkat berita-berita terkait kejanggalan-kejanggalan surat-surat yang tadi itu yang tidak ada masa berlaku dan juga tembusannya. Kebetulan terus saya ikuti saya ikuti sampai keperjuangan menyampaikan persoalan ini kepada instansi yang lebih tinggi ya. Ke Kapolda awalnya ke Kapolda yang saya pantau ya ya Kang ya baru ke dinas-dinas di Kota Celegon ya Sapol PP apa segala macam baru berangkat ke pusat sepertinya ya kemarin itu sampai maksudnya itu ke Kementerian PUPR ya ya Kementerian PUPR atau Kepul PPK Ombudsman Ombudsman ke Ombudsman benar memang ada rana Ombudsman ketika di instansi pemerintah itu ada dugaan kesalahan malamitrasi yang tadi sudah saya sebutkan pasalnya dan undang-undangnya jadi ini yang dilakukan masyarakat tanah wakab penjuang tanah wakab benar-benar melakukan secuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku bukan hukum rimba yang mereka lakukan namun tadi statement daripada Pak Hadi jika pemerintah tidak melek tentang persoalan ini maka yang terakhir akan melakukan hukum adat tentunya ini yang tidak kita harapkan semuanya oleh sebab itu saya percaya kepada pemerintah agar serius menangani persoalan masyarakat yang ada di Kadipaten ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya serahkan kepada Pak Pelangkot ya baik terima kasih pelangkot sahabat Dugas TV tapi dimanapun Anda berada sudah kita dengar perbincangan dengan narasumber kita di malam hari ini dengan acara grebek disini Pak Pelangkot menangkap beberapa benang merah dan mudah-mudahan percakapan tadi menjadi pencerahan buat kita semua dan inspirasi merdeka oh merdeka 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 kata mereka jaman itu jaman dulu setelah 350 tahun bangsa ini dijajah oleh Belanda dan Jepang 350 generasi lebih tentunya baru mereka hengkang dari bumi yang kita cintai dengan berkorban nyawa dan apapun demi suatu kebenaran dan keadilan kekuatan meriamnya dan senjatanya dengan bambu rucing pun akan pergi akhirnya kenapa karena keadilan kebenaran senjatinya akan menang pasti hanya waktu sahabat belas TV jaman sudah merdeka tapi kali ini masyarakat ini masih berjuang ada tanah wakafnya yang dikuasai bukan oleh penjajah oleh saudaranya sendiri tetap dia berjuang apapun akan dilakukan empat generasi sudah sampai dimanakah kemerdekaan ini bisa menciptakan masyarakat ini merdeka di dalam kemerdekaan yang atau kemerdekaan yang semu belaka sampai jumpa di season yang ada selamat menikmati